Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jadi video kali ini Oh ya Pertama-tama saya perkenalkan dulu Perkenalkan nama saya Farina Fikson Farifri Dari Kesehatan Masyarakat Universitas Nagar Malang, Povering A Nah, video kali ini saya akan membahas tentang Soal yang diberikan dari Buartati, yaitu Apa yang Anda ketahui tentang Virus penyebab air Gambar dan jelaskan Struktur virusnya seperti apa, gejalanya Dan tanda tersebut Bagaimana mekanisnya tubuh Dan menghadapinya Pertama-tama saya akan membahas apa itu AIDS AIDS itu adalah Accurate Immune Deficiency Syndrome Yaitu gejala atau infeksi yang timbul Karena rusaknya sistem kekebalan Tubuh manusia akibat infeksi Virus HIV Virusnya sendiri itu namanya HIV Human Immune Deficiency Virus Atau disingat HIV Virus ini Apa namanya Memperlemah kekebalan pada tubuh manusia Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan Terhadap infeksi opportunistik HIV dan virus-virus jenisnya umumnya ditularkan Melalui ontok langsut antara lapisan kulit Dalam atau aliran darah Dengan cairan tubuh yang mengandung HIV Seperti darah Teruk Dan lain-lainnya Lalu HIV sendiri Termasuk dua spesies Lentivirus penyebab AIDS Virus ini menyerang sel darah putih Atau yang biasa disebut C24 Merubahnya menjadi tempat berkembang biak virus HIV HIV baru Kemudian merusak Merusaknya sehingga tidak bisa digunakan lagi Dan menyerang sistem kekebalan tubuh Sehingga tubuh menjadi lemah Dan melawan infeksi Jika virus ini terus menyerang tubuh Menyerang tubuh akan menyebabkan penurunan sistem imun Penyerahan virus ini bisa melalui Reproksid yang saya sebutkan tadi Darah Darah dan lain-lain Asli juga bisa sih HIV itu bekerja dengan Membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia Salah satunya adalah sel pembantu Makrofag Sel dendrit Yang kedua Soalnya adalah Gambar dan jelaskan Struktur virus ini seperti apa Nah, struktur virus dan materi genetik HIV memiliki Diameter 100-150 Dan berbentuk Stervis Hingga oval Karena berbentuk selupung Yang menyelimuti partikel Virus Selupung virus Berasal dari Membranj sel inang Yang sebagian besar Terususun dari Lipida Di dalam selupung Terdapat bagian yang disebut Protein matrix Bagian internal dari HIV Terdiri dari dua komponen Komponen utama Yaitu Genom dan kapsit Genom adalah materi Genetik dan bagian Intivirus yang berupa Dua Dua Putas tunggal RNA Sedangkan Kapsit adalah protein Yang membukus Dan melindungi Genom Berbeda dengan Sebagian besar Retrovirus Yang hanya memiliki 3 gen HIV yang memiliki 6 gen tambahan Gen-gen tersebut Disandikan Atau Apa namanya Ya disandikan sih Oleh RNA Virus yang berukuran Yang menjadi Yang menjadi Yang menjadi 9 Yang menjadi Ya dikabung Menjadi 9 Ke 9 gen tersebut Dikelompokkan menjadi Tiga kategori Berdasarkan fungsinya Yaitu gen Penyadi protein struktural Protein rego Rego Regulator Lalu gen aksesor Lalu gen aksesor Sekarang struktivirusnya Ada Satu Retrovirus RNA Dua Secara Secara morfologis Ini HIV terdiri atas Dua bagian besar Yaitu Inti core Dan bagian Selubung Selubung itu tadi Bagian inti Perbentuk silindris Terdiri atas Dua Untayan RNA Jadi Bagian Selubung ini Terdiri atas Lipid dan Glikoprotein Sebesar Glikoprotein 41 Dan Glikoprotein 120 Yang Glikoprotein 120 Ini Berhubungan Dengan Reseptor Lymphocyt T4 Yang rentan Karena Bagian luar Virus Tidak Tahan Panas Bahan Kimia Maka HIV Ini Termasuk Virus Yang Sektif Terhadap Pengaruh Lingkungan Seperti Air Menigi Sinar Matahari Dan Mudah Dimatikan Dengan Berbagai Desinfektan Seperti Ether Aseton Alkohol Iodium Hipoklorid Dan Sebagainya Tetapi Relatif Resisten Terhadap Radiasi Dan Sinar Ultraviolet Yang Ketiga Adalah Gejala Gejalanya Atau Tanda Penyakit HIV Atau H Gejala HIV Dibagi Dalam Beberapa Tahap 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 Infeksi Akut Dan Terjadi Pada Beberapa Bulan Pertama Setelah Seorang Terinfeksi HIV Pada Tahap Ini Sistem Kekebalan Tubuh Yang Terinfeksi Membentuk Antibodi Melan Virus HIV Dan Pada Kasus Gejala Pada Tahap Ini Muncul 1-2 Bulan Infeksi Terjadi Nah Gejalanya Ada Banyak Ada Untuk Gejala Pertama Ini Infeksi Akut Atau Ringan Dapat Berlangsung Beberapa Minggu Demam Demam Lalu Muncul Ruam Kulit Muntah Nyeri Pada Sendi Atau Otot Pembekakan Kelenjar Getah Bening Sakit Kepala Sakit Perut Sakit Tenggorokan Dan Sariawan Lalu Gejala HIV Pada Tahap Yang Bervariasi Atau Tahap Lanjutnya Beberapa Penjala Beberapa Beberapa Orang Yang Milih Gejala Ini Di Tahap Ini Tidak Merasakan Gejala Apapun Tapi Sebagian Penderita Lainnya Mengalami Sejumlah Gejala Seperti Berat Badan Semakin Turun Lalu Berkena Di Malam Hari Demam Di Mual Muntah Terus Pembengkakan Kelenjar Getah Bening Sakit Kepala Itu Pemerasa Lelah Gejalanya Itu Masih Ada Tahap Yang Mungkin Bisa Dibilang Apa Namanya Telat Ditangani Atau Telat Ditangani Yang Membuat Virus Ini Semakin Berkembang Dan Semakin Menguasai Tubuh Kita Gejala Ain Meliputi Berabatan Tambah Turun Tanpa Diketahui Sebabnya Berkembangkan Di Malam Hari Bercak putih Di Lidah Mulut Kelamin Dan Anus Bintik Ungu Pada Kulit Yang Tidak Bisa Hilang Keluhan Ini Kemungkinan Menandakan Adanya Sarkoma Kaposi Demam Yang Berlangsung Lebih Dari Sekulari Diari Kronis Gangguan Saraf Infeksi Jamur Di Mulut Mudah Memar Atau Berdarah Tanpa Sebab Mudah Marah Depresi Ruam Atau Bintik Di Gulit Sesak Nafas Tubuh Selalu Terasa Lemah Lalu Yang Soal Keempat Mekanismenya Bagaimana Pada Infeksi Awal Aktifisitas Alamiah Melibatkan Granulosit Mrakofag Limposid Yang Menjadi Target Berikut Dari Virus Atau Sel Yang Terinfeksi Virus Ini Kemudian Akan Menjadi Jaringan Limpo Dimana Sel Infeksi T CD4 Kemudian Menjadi Target Infeksi Berikutnya Pada Proses Ini HIV Memasuki Tubuh Dan Berikatan Dengan Sel Dendrit Yang Membawa Virus Ke Sel Limposid T D4 Sepakai Antigen Presenting Sel Yang Ada Di Jaringan Limpoid Kemudian Virus Bereplikasi Hingga Terjadi Viremina Dan Penyebaran Yang Luas Melalui Jaringan Limpoid Seluruh Tubuh Respuan Immun Dalam Melawan Virus Ini Mampu Memberikan Tetapi Disini Terjadi Infeksi Kronis Yang Per Persistem Produksi Sitokin Dan Pembelahan Sel Mengarahkan Respon Immun Untuk Memberikan Proteksi Tetapi Juga Membuat Virus Mampu Replikasi Ini Mudah Merusak Dan Menjadi Berubah Dalam Jangkaan Nivoid Yang Akhirnya Merupah Menjadi Fungsi Respon Immun Itu Tadi Sedikit Materi Dari Saya Tentang Apa Itu HIV Dan AIDS Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Jangan Kesehatan Stay Safe Dan Tetap Di Rumah Semoga Pandemi Ini Segala Berakhir Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Dari Kesmas A 2019 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah